Sampailah pada peristiwa tanggal 8, itu peristiwa tanggal 8 pagi ya? Siap. Terus, terdakwa pulang ke Saguling lagi jam berapa? Saya masih standby di Saguling yang mulia? Iya, terdakwa, apa, Ferdi Sambo pulang ke Saguling jam berapa? Sekitar jam 15.30 yang mulia. 15.30? Siap, sekitar yang mulia. 15.30, duluan mana dengan terdakwa putri datangnya? Duluan, Pak Ferdi Sambo yang mulia. Duluan terdakwa, Pak Ferdi Sambo. Setelah datang, apa yang dilakukan oleh terdakwa? Langsung naik ke atas, terus seingat saya, beliau sampaikan ke saya untuk semprot, ini semprot badan, steril, kemudian seingat saya sampaikan ke Yogi untuk cek lagi, ke Yogi atau ke Romer, waktu itu saya lupa, cek lagi alat badminton saya. Alat? Alat badminton saya. Alat badminton. Siap. Oke. Kemudian, kemudian langsung, beliau langsung ke atas, saya langsung kembali ke menghampiri saudara Yogi sama Romer yang mulia. Oke. Pada saat, kan ada grup WhatsApp kan, di antara para ajudan dan ART. Betul. Di dalam grup itu, apakah saudara Romer sudah mengabari bahwa kegiatan saudara FS setelah ini adalah main bulu tangkis? Kalau di grup keluarga, itu tidak ada yang mulia. Tapi seingat saya itu ada di share di grup Sepri Kadipropam yang mulia. Oh, di share di grup Sepri, bahwa kegiatan terdakwa saat itu setelah ini adalah main bulu tangkis? Siap. Di mana? Itu di lapangan badminton di Depok, milik mantan pimpinan Polri yang mulia. Saudara, mantan pimpinan Polri ini siapa? Pak Idam yang mulia, di lapangan badminton. Oh, saudara Idam Aziz, mantan Pak Polri. Siap. Oke. Jadwalnya adalah setelah ini, artinya sebelum terdakwa sampai rumah, saudara sudah tahu bahwa jadwal terdakwa setelah ini main bulu tangkis di rumahnya saudara Idam Aziz? Betul, yang mulia. Oke. Rakyat memang ada di rumah? Di bangka, yang mulia. Oh, di bangka. Oke. Terus siapa yang ambil ke bangka? Itu setahu saya di grup itu, Sadam yang mulia. Oh, saudara Sadam. Sadam, karena itu yang stand by di sana waktu itu Sadam. Oh, saudara Sadam. Siap. Oke. Kemudian ada di sana ada Alfon juga yang mulia. Artinya saudara sudah koordinasi atau dengan sendirinya Sadam sudah tahu? Karena kalau setiap Selasa sama Jumat itu, satu hari sebelumnya sudah disiapkan alat badminton yang mulia untuk dipakai keesokan harinya. Oh, sudah disiapkan memang? Oke, terus kapan raket itu tiba? Itu sebelum ke Saguling, saya dapat informasi dari Romer sudah di bangka dulu. Oh, sudah di bangka dulu. Di bangka dulu. Jadi terdakwa sebelum ke rumah Saguling, sempat mampir ke bangka dulu. Siap. Oke, itu yang saudara tahu di situ artinya. Dan saudara kemudian tadi kan perintahnya kan adalah saudara ngecek. Siap. Sudah ada saudara lihat? Saya cuma menyampaikan, bang alat badminton, kata bapak, suruh cek kembali. Terus saya mau mengirimkan share lok lokasi lapangan badminton, tapi saat itu saudara Romer menyampaikan sudah punya, sudah tahu. Oh, sudah tahu. Apakah, kan saudara sudah lama ya dengan terdakwa? Siap. Apakah sudah ter, apa, jadwal selasa di Jumat itu main bulu tangkesnya pasti ke Sawangan? Untuk di Sawangan itu atau di Depok itu situasional ya, mulia. Oh, situasional. Karena atas undangan, siap. Kalau rutin itu selasa dengan Jumat itu di lapangan badminton, Polda Metro. Oh, di lapangan badminton, Polda Metro. Siap. Tetapi kalau, apa namanya, main bulu tangkes di Sawangan tergantung situasi. Betul, Yang Mulia. Kalau ada undangan, main di sana, kalau enggak, tidak main. Tidak, Yang Mulia. Oke. Setelah itu, datanglah saudara putri ya. Ini, Yang Mulia, tim PCR. Oh, PCR dulu tiba. Oke, PCR tiba. PCR tiba, kemudian baru rombongan dari Magelang. Rombongan dari Magelang. Saat itu rombongan dari Magelang siapa saja? Untuk di mobil RX, itu ada Almarhum, terus sama Bang Riki. Oke, Almarhum dan Riki. Iya, terus di mobil satunya itu ada Pericat, ada Om Kuat, terus ada Ibu, sama ada Susi yang boleh. Oh, oke. Oke, terus? Kemudian saat itu masuk ke karpot, langsung Ibu saya arahkan ke tempat PCR itu, Yang Mulia, di bagian lorong sebelum pintu masuk. Oke, saudara terdakwa langsung PCR. Siapa saja yang PCR yang saudara tahu? Waktu itu yang saya tahu itu Ibu, kemudian Almarhum Yosua, terus Ricat, sama Susi yang mulia, empat orang. Ricat sama Susi? Siap. Jadi, terdakwa Putri, terus Ricat, Susi. Terus Almarhum sama Yosua. Kuat, kenapa enggak? Karena Om Kuat itu mau balik lagi sama Bang Riki. Oh, jadi Kuat dan Riki memang sengaja tidak ikut PCR? Iya, karena mau balik lagi ke Magelang, Yang Mulia. Tahu dari mana, saudara, kalau mereka berdua mau balik ke Magelang? Seingat saya, Bang Riki atau Om Kuat itu bilang mau balik lagi, gitu. Mereka ngomong atau saudara tahu di grup WhatsApp? Atau sudah diberitahu sama saudara Putri? Tidak, saya dikasih tahu sama Om Kuat atau Bang Riki, gitu ya, Yang Mulia. Oh, mau balik lagi? Iya, karena patwal yang dari Magelang pun masih di situ. Oh, patwal di Magelang masih di situ. Siap, masih di situ, Yang Mulia. Terus? Setelah PCR, kemudian saya membantu Almarhum Yosua menurunkan barang berupa tas rancal pakaian, oper pakaian. Kemudian saya gantian, naik gitu, terus ambil pakaian yang lain juga. Gantian naik ke mana? Saya oper. Oke. Oper dari Almarhum Yosua, terus saya tanya simpan di mana, gitu kan. Terus dia enggak jawab, tapi agak keluar, dia bilang taruh depan lift. Seperti itu, Yang Mulia. Siapa yang ngomong gitu? Almarhum Yosua. Oh, Almarhum Yosua. Terus? Terus, langsung saya taruh itu di depan lift tas yang dikasihkan ke saya. Oke. Siap. Saudara ikut naik ke lantai tiga? Saya tidak ikut, Yang Mulia. Terus siapa yang ikut naik ke lantai tiga membawa barang-barang itu? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Karena saya taruh di liftnya itu di tangga, kemudian saya taruh di lantai dua, Yang Mulia. Oke. Siap. Setelah itu, Saudara? Setelah itu, saya turun dan bergabung sama om-om yang lain, sama ADC yang di depan lagi pada nongkong. Saudara bergabung ke ADC dan itu? Siap. Saudara melihat Riki naik ke atas? Kalau saya, itu saya lihat, Yang Mulia, di lift. Karena pas saya menunggu surat yang akan selesai di tanda tangan ini, saya kan menunggu di atas itu pas deket ruang kerjanya Bapak. Jadi saya menunggu di tangga, duduk di situ. Barangkali Bapak panggil. Jadi saya lihat Bang Riki sama Richard juga naik lift, gitu. Tapi bergantian. Saudara Riki dan Richard naik lift? Iya. Oh, Riki dan Richard, Saudara sempat lihat naik lift ke lantai tiga? Siap, saya lihat, Yang Mulia. Oke. Itu menunjukkan pukul berapa? Saya tidak ingat untuk ini. Saudara tidak ingat. Kemudian, Saudara bergabung ke depan. Siap. Terus, kapan? Saudara, apa namanya, Riki sempat turun lagi enggak? Turun Yang Mulia, karena ngobrol juga di depan di situ. Oh, Riki sempat turun. Iya, ada ngobrol di situ. Apa yang dilakukan oleh Riki? Saya tidak ingat yang mulai. Saudara tidak ingat. Karena saya waktu itu ngobrol sama Joshua. Oh, Saudara ngobrol dengan korban di situ. Riki, Saudara sempat lihat Riki memanggil Eliezer? Saya tidak tahu, Yang Mulia, kalau itu. Eliezer pada saat itu di mana? Ada di situ juga, Yang Mulia. Ada di situ? Iya. Tahu enggak kalau Eliezer dipanggil ke atas? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Hah? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Siap. Ini serius ya? Siap, saya serius. Oke, Saudara tidak tahu. Saudara sedang ngobrol dengan Joshua. Siap. Kemudian turunlah Saudara Putri dan Saudara Ferdi Sambu ke bawah. Seingat saya Ibu Putri yang turun. Oh, yang pertama Saudara Putri duluan. Turun. Oke. Begitu turun, apa yang Saudara lihat? Saya langsung menghampiri, Yang lain pada berdiri, kemudian saya menghampiri Ibu. Siap Ibu? Sebelum itu, terus seingat saya Ibu menyampaikan, Dari Riki mana, Dek? Tolong antarkan isoman Ibu keempat enam. Langsung baru saya mau lari, mau ke arah Bang Riki. Bang Riki sudah, Bang, langsung lari ke sini, langsung menghampiri saya di situ. Terus Ibu minta bukakan jok, kemudian langsung pada masuk, Yang Mulia. Langsung masuk? Siap ke mobil. Yang bukakan pintu mobil siapa? Yang bukakan pintu mobil Ibu, saya Yang Mulia. Oh, Saudara. Siap. Saat itu Riki sudah di dalam mobil? Belum, Yang Mulia masih berdiri. Oh, masih berdiri, oke. Setelah terdakwa masuk, siapa saja yang mengikuti terdakwa masuk ke mobil? Seingat saya di situ ada Om Kuat. Saudara Kuat. Duduk di mana dia? Om Kuat itu masuk di belakang Yang Mulia. Duduk di belakang? Iya, dari arah pintu sebelah kiri. Oke. Terus Ricat. Ricat. Terus sama Almarhum Yosua. Sama Almarhum Yosua. Kemana mereka? Bilangnya ke 4-6 Yang Mulia. Ke Durian 3, 4-6. Ke Durian 3, 4-6. Sempat Saudara bertanya, kok tumben ya, ke 4-6? Tidak Yang Mulia tidak tanya. Tidak, karena sudah terbiasa. Sudah terbiasa Yang Mulia. Oke, kemudian? Kemudian berangkat. Kemudian saya tutup gerbang lagi. Udah saya stand by di situ sama Saudara Romer, sama Yogi Yang Mulia. Oke, terus kapan Saudara FS turun? Itu seingat saya, saya masuk, saya bersihkan alat yang setelah antigen itu pulang, terus saya duduk lagi. Saya dengar, Bapak turun, Dek, tolong kasih tahu driver sama si Romer siapin mobil, saya mau berangkat. Langsung saya lari. Tolong kasih tahu si sopir sama Romer. Yogi dengan Romel. Saya mau berangkat, jadi saya langsung lari ke depan, Bang. Itu Saudara ketemu dengan terdakwa Verdi Sambu di mana? Itu di pas turun lip itu Yang Mulia. Oh, turun lip. Saudara waktu itu mau masuk? Siap. Oke, terus Saudara diperintahkan Verdi Sambu untuk menyampaikan ke Saudara Yogi dan Romel untuk siap-siap. Betul Yang Mulia. Terus Saudara beritahu. Betul. Kemudian? Kemudian setelah itu Bapak masuk, kemudian saya ambil berkas yang ketinggalan di ruang kerja Yang Mulia. Oke, terus? Kemudian saya lupa itu, saya titipkan ke siapa gitu surat itu. Berangkat dengan dikawal Farhan juga Yang Mulia. Dikawal dengan? Farhan. Farhan. Siap. Saudara Farhan mengawal. Betul. Terus? Sudah Yang Mulia. Sudah, itu yang Saudara ketahui. Siap. Saudara kan sempat papasan dengan Saudara, apa namanya, Verdi Sambu. Siap. Dilip. Betul. Pakaian dinas atau pakaian biasa? Pakaian dinas Yang Mulia. Pakaian dinas. Siap. Pakai sarung tangan? Siap, tidak pakai sarung tangan Yang Mulia. Tidak pakai sarung tangan? Tidak. Pada waktu dia turun dari lift, Saudara tidak melihat dia menggunakan sarung tangan? Tidak Yang Mulia. Tidak. Kemudian? Kemudian berangkat. Berangkatlah ke sana. Siap. Di rumah siapa yang ada? Di rumah saat itu saya, kemudian ada Damsun, kemudian ada Susi yang kemudian saya bangunkan, terus ada Bitini, kemudian ada Bijia, sudah Yang Mulia. Patwal dari Magelang? Patwal begitu, ini langsung pulang Yang Mulia. Sebelum, apa, sebelum, ini mereka sudah pulang. Oh, sebelum terdakwa putri jalan, Patwal sudah pulang? Siap. Itu saya pada saat di dalam Yang Mulia. Karena saya mesankan makan, saya tahu sudah makanan datang, tadinya untuk dibekalkan untuk patwal, tapi informasi yang dari depan itu, wah sudah pulang bang katanya. Oh, ya sudah, seperti itu. Siapa yang perintahkan mereka pulang? Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Kemudian jaga saudara berjaga di situ, stand by di situ. Siap, saya stand by di situ Yang Mulia. Kapan terdakwa putri pulang lagi ke Saguling? Sore itu Yang Mulia. Sore itu. Siap. Mengenakan baju apa? Masih ingat? Saya lupa Yang Mulia. Saya lupa. Lupa. Siap. Tapi pada waktu pulang sudah ganti pakaian tidak? Kalau pas pulang saya juga tidak melihat Yang Mulia. Oh, pada waktu pulang saudara tidak melihat? Tidak melihat. Saya waktu itu sedang sholat dan saya hanya dengar suara gerbang terbuka saja Yang Mulia. Gerbang terbuka. Pada waktu terdakwa putri pulang, siapa yang membawa terdakwa putri pulang?